Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya di channel saya Pul Anwar SP Pada hari Libur ini hari Sabtu ya Saya sekarang Sedang berada di kebun Dan fokus hari ini saya Mau memupuk durian Durian ini saya tanam Bulan tanggal 10 Oktober 10 Oktober 2021 Nah sekarang sudah Berumur Kalau 2022 Oktober 1 tahun Oktober November Desember Oktober November Desember Januari Februari Arti sudah 1 tahun 4 bulan guys Dan ini Dengan kesibukan saya Karena saya sekarang sudah berada Di istansi lain Bukan di pertanian Sementara saya sudah Bertugas di kantor camat sekarang ya guys Jadi ngurus pemerintah itu Jadi ngurus pemerintah itu rupanya lebih Lebih berat lagi Waktu tersikta Sehingga Waktu saya turun ke kebun itu hanya Sabtu dan Minggu Biasanya kalau di kita orang lapangan Kita bisa perginya agak telat Kemudian pulangnya jam 4 atau setengah 4 udah pulang gitu ya Dan kalau di lapangan itu tidak menuntut yang 24 jam kerja seperti itu Karena kita selama ini di lapangan Oke guys Sekarang saya mau memupuk Memupuk Durian Kalau tidak salah Durian ini sudah Masuk 4 bulan Tidak saya pupuk Biasanya saya pupuk itu setiap 2 bulan sekali Disitulah Kelengahan kita ya Sehingga tanaman-tanaman Pun ikut terabaikan Oke Kemudian kalau saya mau memupuk Biasanya begini guys Saya menggunakan Garpu seperti ini Ya Kenapa? Karena saya memupuknya biasanya di Dibenem ya Jadi untuk hari ini Saya memupuk caranya menggunakan garpu begini Kita ambil di tajuk ini ya Di ujung tajuk begini Ini batasnya kita memupuk Ya Jadi kita memupuk ini Kita gemburkan begini Ya Nah tanahnya kita ketengahkan Sambil mengemburkan Tanah di Samping kiri kanan Pohon Ya Kalau pakai cangkul Biasanya banyak yang putus Begitu guys Iya Oke Nah disini ada keunikannya sedikit guys Karena tanah saya itu miring ke sana Jadi yang sebelah tanahnya enggak saya gali Sana dilihat kamera Karena tanahnya miring Tanah yang di bidang yang paling rendah itu tidak saya Congkel ya Yang saya congkel itu adalah tanah yang di bagian atasnya saja Mengapa saya lakukan begini? Karena nanti Erosi airnya Akan semakin laju turunnya ke sana Nah ini adalah pupuknya sekitar satu kilo Ya Untuk pohon yang berumur satu tahun begini Saya akan kasih NPK itu Setengah kilo guys Untuk dua bulan atau tiga bulan sekali ya Nah ini Iya Ini kita beri Sebanyak Setengah Kilo Oke Oke Nah Kita baru menggunakan NPK Kemudian kita akan Timun Supaya tidak terjadi Penguapan Iya Jadi setelah kita memberi pupuk NPK Setengah kilo Satu pohon begini Pupuk NPK nya kita benam Tetapi pupuk komposnya Jangan dibenam Ataupun kita menggunakan pupuk kandang Jangan dibenam Mau tahu alasannya Ya Saya tabur dulu ya Saya kasih dua ember ya Nah Begini ya Mengapa saya memberi pupuk kompos Ataupun memberi pupuk kandang itu Saya tidak melakukan pembenaman Alasannya Kalau pupuk nutrisinya itu dari kompos Ataupun Apalagi pupuk kandang Mau kotoran ayam kek Mau kotoran sapi kek Mau kotoran kambing Burung Bebek Dan lain-lain Itu akan Terjadi Ya Pelapukan di dalam tanah Pelapukan di dalam tanah ini Ada yang kadang-kadang yang bersifat Masih melanjutkan Permentasi Sehingga proses Permentasi itu Belum tentu Proses permentasi itu Tidak menimbulkan jamur Ya Belum tentu Tidak menimbulkan jamur Makanya Jangan kita lakukan Memupuknya Dengan cara Membenamkan pupuk Kalau untuk tanaman durian Karena tanaman durian Perakarannya Paling rawan Dengan Yang namanya jamur Makanya Sebagian teman-teman Mengatakan Sebaiknya Durian itu Tidak dipupuk Dengan pupuk Organik Atau dengan pupuk kandang Cukup menggunakan Pupuk Kimia Namun Saya tetap Menggunakan pupuk organik Tapi Tekniknya Tidak saya benamkan Apabila Dibenamkan Pasti nanti ada Permentasi Ya Terjadi proses Permentasi Dan terjadi Perkembangannya Nyelundi Di sana Ataupun Mikro-mikro lain Yang berkembang di sana Mengurai di sana Dengan Kelembap yang Sangat tinggi Bisa Menyebabkan Berkembangnya Jamur di sana Dan merusak Akaran Perlakaran Perlakaran Durian kita Jadi saya tidak pernah Menggunakan yang namanya Pupuk kompos itu Atau pupuk kandang Yang dibenamkan Untuk tanaman durian Ya Kalau untuk awal tanam Ya boleh-boleh saja Ya Boleh-boleh saja Karena apa Karena kita kan Habis tanam Kita kan Kita biarkan beberapa minggu Baru nanti kita tanam ya Nah inilah Bentuk dari Durian kita Yang baru Berumur Satu tahun Empat bulan ini ya Nah gunanya kita melakukan Penyongkelan Pakai Garpu begini Kita membantu Di ujung-ujung Wah kota daun ini Itu kan perkembangan Perakaran Jadi akar-akar ini Nanti akan jadi Lebih leluasa Untuk berkembang Terima kasih Oke guys Kita pecat dulu ya Seperti Tadi Kita Memberi pupuk NPK Lebih kurang Setengah kilo Ya Kemudian kita lakukan Penimbunan 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 Seperti itulah guys Ya Jadi Tinggal kita sebar Dengan Pupuk kompos Jadi ingat ya guys Pupuk kompos ini Satu batang Kita beri Sampai dua ember Dan tidak Dibenamkan Biar nanti Biar nanti datang hujan Nutrisi organik itu Larut Dan masuk Sendiri ke dalam Tanah Sehingga Sehingga Jasad organik itu Tidak menjadi Pemicu Fermentasi Sehingga Tidak mengundang Yang namanya Jamur Di Pada Pohon durian Kita Atau pada Perakarannya Jadi disini Juga saya jelaskan Durian saya Berumur Satu tahun Empat Bulan Ini sudah Sangat Lebat Ini pohonnya Ada Sangat Tinggi Jadi Pohon durian Yang sudah Berumur Satu tahun Empat Bulan ini Tingginya Sudah hampir Tiga meter Setengah Dan Pupuknya Dua bulan Sekali Ini kebetulan Periode ini Sudah empat bulan Tidak mupuk Nah hari ini Saya baru mupuk Biasanya Dua bulan Sekali mupuk Dan dapat saya Informasikan bahwa Ini adalah Lokasi Jambu Kristal Kemarin Karena Jambu Kristal Disini Tidak terlalu Prospek Akhirnya Saya Cut Dan Saya ganti Dengan Pepaya Dan Sekarang Saya selingin Lagi Dengan Ubi Sebentar lagi Pepaya Pepaya Yang juga muncul Disini Ini salah satu contoh Kita menggunakan Tumpang sari Ini pepayanya Udah Baru mulai Ditanam Ya Banyak itu Ada mungkin 70 pohon Ya Namun Namun Ujung Ujung Ujungnya Nanti Ini adalah Lahan koleksi Dimana Saya katakan Lahan koleksi Disini Saya sudah Tata Mulai dari sana Itu dua baris Saya tanam Kelapa Ada jenis Kelapa Genjah Entok Ada kelapa Genjah kapal Sampai ke atas Sana Ya Itu kelapa Kelapa Semua Ya Kemudian Di sela-sela kelapa Ada juga Nanti yang namanya Petay Dan barisan ini Ke atas Adalah durian Durian semua Ini ya Kemudian nanti Tuh Tuh ya 10 meter kesananya Juga udah durian Nah itu Itu juga durian Disana durian Di dalam kebunnya mumadu Yang di atas sana Juga durian Durian Pokoknya 2-3 tahun ke depan Ini akan menjadi Kawasan durian Dimana ada koleksi Namblung Oce Bawor Tembaga Musangking Dan Montong gak ya Saya gak main lagi montong Super tembaga ada Oke demikian Terima kasih Jangan malu jadi petani Petani itu juga bisa menjanjikan Masa tuanya Oke